Halo guys, sekarang kita akan mereview headlamp dari KenMoto Headlamp ini bisa kita namakan headlamp V4S Karena headlamp ini mirip banget dengan Ducati V4S Dimana alisnya itu ada di atas, terus udah pake projector Sekarang kita langsung liat ke headlampnya Ini dia headlampnya, belum kita nyalakan sengaja Jadi warna lensanya itu udah agak smoke ya, smoke tipis Dibanding aslinya itu agak terlalu clear Kalau di smoke ini keliatan lebih garang Udah ada projector Terus sudah ada lednya di atasnya Sekarang kita akan coba nyalakan Ini dia nyalanya Jadi kalau dari depan tuh bener-bener kayak Ducati V4 Alisnya ini bikin tajam banget Tampilannya tuh keren banget Terus projectornya udah termasuk devil eyesnya Devil eyesnya ini ada tiga warna pilihan Yaitu merah, biru, dan hijau Dan di motor gue ini gue pake warna merah Nah disini juga ada saklarnya untuk nyalakan matikan lampunya Sekarang gue akan nyalakan Nah saat nyalakan lampu, devil eyesnya akan otomatis dimatikan juga oleh saklar Jadi tidak mengganggu sinar yang keluar dari projector Sekarang gue akan matikan untuk lampu utamanya Nah terus alis di atasnya ini juga berfungsi sebagai sen Nah saat sen, lampu putihnya akan berhenti Atau padam dan digantikan dengan lampu sen yang berwarna kuning DRL ini terang banget Jadi kalau kita pake juga berfungsi dengan baik Kalau kita lagi pake di jalan raya Sebagai sen ini akan berfungsi dengan baik Sebelah kanan Sekarang kita akan coba kalau di lampu hazard Nah di lampu hazard seperti ini Nyalanya Headlampnya ini compatible untuk ZX25 ZX636 2019 Sama Ninja 400 Mungkin versi terbaru juga sama Cuman kalau untuk versi terbaru kita belum dapet konfirmasi sama apa enggaknya Nanti kita akan tes lagi di malam hari Bagaimana sinarnya itu di malam hari outputnya Terus kita akan bandingkan dengan headlamp standar dari ZX25 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!